Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, selamat berjumpa lagi Untuk mahasiswa matematika ya Atau yang peminat aljabar Untuk pertemuan kali ini Atau untuk video kali ini Saya akan membahas mengenai Properties atau sifat-sifat Yang ada pada subgroup ya Pertama saya buat ilustrasi dulu Jadi ilustrasinya adalah Saya mempunyai sebuah himpunan Dengan struktur Ini namakan himpunan K ya Lalu himpunan K dengan operasi Penjumlahannya Mempunyai struktur yaitu group Kemudian saya akan membuat sebuah Sub himpunan Namakan ini H Gitu Kemudian saya akan membuat Oh saya namakan disini H1 saja ya Kemudian saya juga akan membuat disini Sebuah sub himpunan Itu H2 Dan ternyata saya deklarasikan langsung saja Bahwa H1 itu merupakan subgroup ya Dan H2 juga merupakan subgroup Subgroup berarti artinya adalah Dia merupakan himpunan bagian dari G Dimana dengan operasi yang sama Dia juga mempunyai karakteristik group Jadi H dinamakan sebagai subgroup Kemudian apabila kita punya himpunan Ya maka kita mengingat lagi mengenai Mengenai operasinya ya Jadi kalau kita ingat-ingat Kalau dalam operasi sebuah himpunan itu Ada yang namanya Hirisan Ada yang namanya Gabungan Atau ada yang namanya Jumlahannya Nah sekarang Idenya adalah Apabila saya mempunyai sebuah subset Atau kita namakan subgroup Di dalam sebuah grup Bagaimanakah Pertanyaannya yaitu adalah Bagaimanakah struktur dari H1 dan H2 Apabila kena irisan Ya itu pertanyaan yang pertama Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Bagaimana H1 digabung dengan H2 Ya dan pertanyaan yang ketiga adalah Bagaimana H1 apabila ditambahkan dengan H2 Jadi apakah Strukturnya disini masih Subgroup atau tidak Bisa dipahami ya Jadi saya review sebentar Jadi saya punya sebuah grup Ya dengan operasi penjumlahan Kemudian saya ambil himpunan bagiannya H1 dan H2 Dan saya deklarasikan langsung H1 dan H2 itu subgroup Tapi tidak semua ya Jadi tidak semua Kalau saya ambil himpunan bagian Dia merupakan subgroup Tapi tidak semua Jadi saya langsung deklarasikan saja Saya ambil subgroup H1 dan H2 pada G Kemudian saya operasikan H1 irisan H2 H1 gabungan H2 Dan H1 dijumlah dengan H2 Apakah H1 irisan H2 itu Masih subgroup Atau sudah tidak Ya apakah H1 gabungan H2 itu Subgroup juga Atau gampangnya adalah Apakah Kalau saya H1 diiris dengan H2 itu Memenuhi 4 aksioma Ya Apabila H1 digabung dengan H2 Dia juga memenuhi 4 aksioma Dan apakah H1 ditambah H2 juga Memenuhi 4 aksioma Ingat hanya 4 Kalau 5 namanya grup apilihan Nah sebelumnya Sebelumnya saya akan mencoba Mengingat-ingat sebentar Apabila saya punya X elemen A iris B Itu maksudnya apa Demikian juga Kalau saya punya X elemen A Gabungan B Ini maksudnya apa Jadi kalau saya punya X elemen A iris B Itu maksudnya adalah X itu anggota dari A Dan X itu anggota dari B Jadi X itu anggota dari dua-duanya Nah tapi Kalau gabungan Berarti X anggota dari A Atau X anggota dari B Kalau ini Dia merupakan suatu pilihan Jadi tidak harus Kedua-duanya Salah satu saja Nah jadi itu bedanya Nah kemudian Tadi ada irisan Ada gabungan Demikian pula Ada A Ditambah dengan B Bagaimana kalau X elemen A tambah B Oh sebelumnya Apa itu A plus B Jadi A plus B adalah suatu himpunan Yang isinya adalah jumlahan dari setiap elemen dari A dan B Nah jadi setiap elemen A dengan setiap elemen B itu dijumlahkan Mungkin saya akan masuk contoh saja ya Contohnya adalah saya punya himpunan yang namanya Misalkan 2 Z Nah 2 Z itu adalah suatu himpunan Yang isinya itu 2 Dikalikan N ya Dengan N itu elemen dari Himpunan bilangan bulan Kemudian dengan cara yang sama Saya akan membuat suatu himpunan lain Yaitu himpunan 3 Z Yaitu himpunan yang isinya 3 Dikalikan dengan M Dimana M nya adalah elemen dari himpunan bilangan bulan Nah jadi apa isinya Nah himpunan bulan itu kan ada 0 Ada 1 gitu kan ya Jadi isinya apa Isinya itu nanti adalah Kalau Z nya saya pilih min 2 kan jadinya berapa Min 4 ya Min 4 Kemudian kalau 1 berarti min 2 Kemudian 0 Kemudian 2 Kemudian 4 Oh dan seterusnya Demikian pula ini Kalau saya ambil disini min 2 Berarti berapa Min 6 Kemudian min 3 0 3 6 Dan seterusnya Jadi secara tidak langsung Disini adalah himpunan Bilangan Apa Kelipatan Kelipatan berapa Kelipatan 2 Dan kalau ini Berarti suatu himpunan Dia pasti kelipatan Kelipatan 3 Jadi Cara membuat kita ngomong Saya punya himpunan kelipatan 2 loh Nah kayak gini cara ngomongnya Secara matematis Jadi 2 Z Kenapa kok Z? Kenapa enggak R? Nah R itu kan bilang real Kalau real itu ya enggak jadi loh Kalau real kan berarti N nya bisa setengah Nanti 2 kali setengah 1 Gagal Gitu ya Jadi saya punya suatu himpunan 2 Z dan 3 Z Ya 2 Z dan 3 Z Kemudian Saya cek Kalau saya punya 2 Z Diiris dengan 3 Z Itu berarti Saya punya suatu himpunan Yang isinya adalah Min 4 Min 2 0 2 4 Dan seterusnya Ya himpunan kelipatan 2 Kita iriskan dengan Himpunan kelipatan 3 Oke Nah kira-kira ada enggak elemen yang sama Di dalam 2 himpunan ini Ada ya? Ada loh Berapa kira-kira? Ada min 6 Ya Kemudian ada 0 Ada 6 Ada berapa lho? Ada 12 Jadi berarti ada Min 12 Jadi ada irisannya Demikian pula Kalau saya ngomong 2 Z Ya digabung dengan 3 Z Berarti saya akan menggabungkan Min 6 Min 3 0 3 6 Dan seterusnya Apa? Coba Kalau gabungan kan Secara namanya Kita langsung masukkan Semuanya saja Jadi saya punya berapa? Min 6 Min 4 Min 3 Min 2 0 2 3 4 6 Dan Semuanya Gitu ya Jadi ini ternyata Kalau irisan itu Jelas lebih kecil Jelas lebih kecil Jadi 2 Z Sama 3 Z Ya Kalau gabungan Dia pasti lebih Jauh lebih luas Jauh lebih banyak Karena kita menggabungkan Kalau iriskan Berarti mengiriskan Yang namanya mengirisan Kan pasti kecil Ya Nah terus gimana Kalau misalkan Saya punya 2 Z Ditambah dengan 3 Z 2 N Ditambah dengan 3 N Dimana N sama N nya Itu adalah Bilangan Bulan Pertanyaannya adalah Apakah harus sama Tidak Jadi kalau misalkan Saya ngomong N nya adalah 0 N nya adalah 1 Boleh gak? Boleh Berarti berapa hasilnya? Hasilnya 3 Kalau N nya sama dengan 2 N nya sama dengan Min 1 Boleh juga Berarti berapa? 4 kurangi 3 1 Ini dan Terus ya Banyak sekali Ya Dan Di sini Bahwa yang namanya 2 Z Plus 3 Z Itu malah jauh Lebih luas Ya Lebih Luas Jangkauannya Daripada apa? Daripada yang kita Sudah ngomong luas tadi Yaitu gabungan Bahkan malah Kalau saya bilang Di sini Malah Istilahnya adalah Hampir Hampir Menyerupai Z itu Sendiri Hampir Menyerupai Z itu Sendiri Jadi Tau bedanya ya Antara irisan Gabungan Dengan Penjumlahan Nah Sekarang kita Kembali Ke pertanyaannya Pertanyaannya Adalah Apakah H1 Irisan Dengan H2 Merupakan Suatu Subgroup Ya Oh Jika Kalau Saya punya Diberikan Berarti H1 Dan H2 Ya Merupakan Subgroup Jadi Diberikan H1 Dan H2 Merupakan Subgroup Bagaimana Teorema Untuk Membuktikan Subgroupnya Kalau tidak Salah Kita sudah Mempelajari Bahwa Untuk Membuktikan Suatu Subgroup Adalah Hampir Ambil Sebarang Misalkan Subgroupnya Adalah Saya tuliskan H Subgroup H Ambil Sembarang A B Element H Maka A B Juga Harus Element H Jadi Ini Cara Membuktikannya Dengan Menggunakan Teorema Yang Sudah Saya Bahas Di Beberapa Video Sebelumnya Jadi Kalau Misalkan Saya Ingin Membuktikan Bahwa H1 Irisan H2 Subgroup Berarti Apa Caranya Berarti Saya Harus Ambil Sebarang Apa Berarti Berarti Saya A B Element Yang Merupakan Subgroup Adalah Ini Berarti H1 Irisan Dengan H2 Ya Kemudian Kalau Saya Punya A Element Dari H1 Iris H2 Itu Artinya Apa Artinya Berarti A Itu Element Dari H1 Dan A Itu Element Dari H2 Demikian Bulayang B Kalau B Element H1 Iris H2 Maka Artinya Adalah B Element H1 Dan B Juga Element H2 Dimana Apa Oh Ternyata Sebelumnya Bahwa H1 Dan H2 Merupakan Subgroup Berarti Dengan Dua Fakta Ini Dengan H1 Subgroup H2 Subgroup Ingat Ya Kalau Subgroup Berarti Dia Pasti Bernilai Seperti Ini A Element H1 B Element H1 Dengan H1 Subgroup Berarti A Min B Juga Element H H1 Sama Enggak Dengan Ini Kalau A Element H1 B Element H1 Dimana H1 Adalah Subgroup Berarti A Element B Eh A Dikurangi B Itu Elemen Dari Subgroup Tersebut Gini Ya Demikian Pula Ini Berarti A Min B Element H H2 Terus Kata-kata Dan Ini Gimana Ini Turun Oh Berarti Saya Boleh Menuliskannya Jadi Begini Amin B Element Dari H1 Ini Dan Itu Iris H2 Kalau Ini Sudah Bisa Ditunjukkan Ini Sudah Terbukti Maka Pasti Terbukti Terbukti Bahwa Apa Berarti H1 Iris Dengan H2 Adalah Subgroup Karena kita Sudah Bisa Membuktikan Bahwa A Min B Elemen H1 Iris H2 Nah Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Pertanyaan Selanjutnya Adalah Kalau H1 Gabungan Dengan H2 Apakah Dia Dilihat Subgroup Ya Dimana Apa Dimana H1 Dan H2 Sebelumnya Adalah Merupakan Subgroup Untuk Kasus Ini Ini Agak Sedikit Berbeda Cara Pembuktian Ya Di sini Saya Menggunakan Suatu Contra Example Jadi Contra Example Ini Adalah Suatu Metode Membuktikan Secara Tidak Langsung Tetapi Membuktikan Bahwa Dia Itu Salah Jadi Lebih Mudah Membuktikan Bahwa Dia Itu Salah Kenapa Ya Karena Kalau Irisan Irisan Itu Kan Bagian Kecil Bagian Kecil Dari Suatu Subgroup Maka Indikasinya Dia Juga Merupakan Subgroup Tapi Kalau Misalkan Digabung Digabung Itu Sesuatu Hal Yang Lebih Lebih Banyak Lebih Besar Lebih Banyak Maka Indikasinya Dia Bukan Merupakan Subgroup Indikasinya Saya Bilang Indikasinya Jadi Belum Mengatakan Bahwa Dia Tidak Subgroup Itu Berindikasinya Maka Yang Saya Gunakan Kalau Indikasinya Seperti Itu Saya Gunakan Perumbunan Yaitu 2Z Ya Digabung Dengan 3Z Dengan Hasilnya Kalau tidak Salah Tadi Ada Min 6 Min 4 Min 3 Min 2 0 2 3 4 6 Dan Seterusnya Nah Oke Simple Saja Disini Berarti Kalau Saya Mau Ambil Anggotanya Saya Mau Ambil Anggota Ini Dan Ini Boleh Saya Ambil 2 Dan 3 Pada 2Z Gabung Dengan 3Z Lalu Saya Operasikan 2 Ditambah Dengan 3 Hasilnya Harusnya 5 Tapi 5 Itu Ada Enggak Di Dalam 2Z Gabung 3Z Tidak 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 Ada Dan Itu Hanya Satu Satu Kasus Dan Dia Sudah Tidak Ada Maka Saya Tidak Perlu Mencari Kasus Kasus Yang Lain Jadi Satu Kasus Sudah Tidak Ada Beda Dengan Yang Tadi Kalau Tadi Ada 2Z Diiriskan Dengan 3Z Jadi 2Z Diiris Dengan 3Z Jadi Apa Tadi Ada Min 6 Ya Ada Min 12 Juga Ada 6 Ada 12 Dan Seterusnya Atau Kita Bisa Katakan Ini Adalah Apa Berarti Kelipatan Kelipatan 6 Kemudian Kalau Saya Ambil Berapa 2 Bebas Misalkan 6 Sama 12 Elemen Dari 2Z Diiris Dengan 3Z Maka 6 Ditambah 12 Sama Dengan 8 18 18 18 Juga Merupakan Elemen Dari 2Z Iris Dengan 3Z Nah Kalau ini Benar Ini Betul Nah Kalau betul Berarti Saya harus mencari Lagi Sampai Benar-benar Dia Salah Nah Tapi Kalau Yang Ini Kasusnya Saya Ngambil 1 Ternyata Dia Salah Ya Sudah Berarti Kalau Gabungan Dia Tidak Apa Yang Tidak Apa Kalau Gabungan Berarti Dia Sifat Yang Tidak Terpenuhi Adalah Sifat Tertutupnya Ya Kan Kalau Tertutup Berarti Ambil Sembarang Elemen Di Himunan Maka Operasinya Harus Ada Di Himunan Tersebut Kenapa Saya Pakai Penjumlahan Ya Karena Penjumlahan Kenapa Saya Pakai Penjumlahan Kenapa Karena 2Z Dan 3Z Adalah Subgroup Z Dengan Operasi Yang Operasi Yang Sama Yaitu Plus Ya Berarti Clear ya Si jawabannya Adalah Kalau Gabungan Tidak Kalau Irisan Ya Nah Sekarang Kalau Yang H1 Ditambah Dengan H2 Subgroup Nah Ini saya Gunakan Kalian Untuk Latihan Latihan Selanjutnya Yang akan Saya beri Penjelasan Adalah Yaitu Ilustrasi Tadi Saya Perbesar Kalau Tadi Saya Hanya Mengambil Dua Subgroup Nya Jadi Sebelumnya G Dengan Operasi Penjumlahan Merupakan Group Kemudian Saya Tadi Hanya Mengambil H1 H2 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 Hanya Mengambil Dua Subgroup Tapi Tidak Mungkin Hanya Dua Bisa Jadi Banyak Sekali Jadi Ternyata Di sini Masih Ada Banyak Masih Ada Lagi Masih Ada Lagi Sedangkan Yang Kecil Kecil Juga Masih Kita Namakan H3 H4 H5 Dan Seterusnya Sampai HN Jadi Kita Kumpulkan Semua Subgroup Yang ada Di dalam Group G Jadi Kita Mengumpulkan Semuanya Kemudian Muncul Pertanyaan Gimana Kalau Semuanya Diiriskan Sampai H Berapa N Apakah Dia Masih Subgroup Kemudian Gimana Kalau D Gabung 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 Dengan HN Apakah Jadi Subgroup Yang tadinya Kalau Dua itu Tidak Subgroup Tapi Kalau Semuanya Apakah Dia bisa Subgroup Terus Juga Bagaimana Kalau H1 Plus H2 Plus H3 Dan Seterusnya Sampai HN Apakah Dia Jadi Subgroup Nah Inilah Sebuah Teori Mengenai Generalisasi Perumuman Ya Jadi Kita Punya Dua Sample Tadi Dua Contoh Dua Hibunan Kemudian Kita Umum Kita Buat Dia Lebih Luas Lagi Bagaimana Kalau Ada Banyak Ini Masih Berhingga Belum Nanti Sesuatu Hal Yang Tidak Berhingga Jadi Bagaimana Kalau Banyak Pertanyaannya Masih Sama Apakah Dia Subgroup Atau Dia Menjadi Apa Dan Sebagainya Itu Pertanyaan Sehingga Akan Memunculkan Suatu Teorema Ya Teorema Ini Bunyinya Seperti Diberikan G Dengan Operasi Star Merupakan Suatu Grup Dan H1 H2 H3 Sampai Dengan HN Adalah Subgroup Atas G Gitu Ya Maka Ber Lagu Yang Pertama Adalah H1 Irisan H2 Irisan H3 Diiris Dengan Yang Lainya Sampai Dengan HN Itu Merupakan Suatu Subgroup Juga Atas Atas Grup G Gitu ya Kemudian Yang Kedua H1 Plus H2 Plus H3 Sampai HN Dia Juga Merupakan Subgroup Atas G Berarti Fix ya Bahwa yang gabungan Dia bukan Merupakan Subgroup Untuk Selanjutnya Kalau Saya Punya H1 Irisan H2 Dan Seterusnya Sampai Dengan Irisan HN Maka Saya Cukup Menuliskan Sebagai Irisan HI Gitu I Dimulai Dari 1 Sampai N Demikian Pula Untuk Yang H1 Plus H2 Sampai Dengan HN Berarti Kalian Cukup Menuliskan Sebagai Sigma I Dari 1 Sampai N Dengan HI Lalu Kalau Gabungan Berarti Gimana H1 H2 Sampai Dengan HN Maka Menuliskan Cukup Satu Gabungannya Agak Besar Dari I 1 Sampai N HI Nah Itu Adalah Beberapa Sifat Mengenai Subgroup Yang Dikenakan Dengan Beberapa Operasi Dikenakan